Intro Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi Di Seruyan, meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait plasma sawit yang sering terjadi di daerah ini. Politisi dari Partai Golongan Karya atau Golkar ini mengatakan, berbagai persoalan plasma sawit yang ada di berbagai desa penting untuk mendapatkan perhatian lebih sehingga kondisi ekonomi dan investasi daerah tetap terjaga dan masyarakat tetap terlindungi sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan hukum yang ditetapkan. Terkait dengan plasma ini, kalau kita minta perhatiannya, tidak hanya cuma kita mula harapkan saja pemerintah, jadi ada juga yang paling hujan itu sebenarnya di desa Tanjung Ramas dan Kota Limau. Nah ini kita harap pemerintah ini diaturkan setakatnya. Percarakat di daerah ini banyak menggantungkan hidupnya di sektor ini, sehingga persoalan keamanan menjadi salah satu persoalan yang harus mendapatkan perhatian penuh dari seluruh pihak terkait. Dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Antara TV, mewartakan